Angga Wijaya mengaku mencari kesibukan saat disebut makin eksis setelah menggugat cerai Dewi Persik. Suami Dewi Persik, Angga Wijaya kini kerap tampil di layar televisi setelah menggugat cerai sang istri. Dengan ini, Angga Wijaya disebut makin eksis. Mendengar hal tersebut, Angga Wijaya memberikan pembelaan. Dikutip dalam kanal Youtube Cumi Cumi, Rabu, tanggal 6 Juli tahun 2022, Angga Wijaya mengaku tangah mencari kesibukan. Bukan eksis ya lebih keaktif aja ya cari kesibukan biar gak mikir yang aneh-aneh ujar Angga Wijaya. Selama ini, Angga Wijaya berperan sebagai manajer Dewi Persik. Angga Wijaya mengatakan masih mengurus beberapa pekerjaan Dewi Persik. Namun, ia mengaku hanya mengurus sampai beberapa bulan ke depan saja. Ada beberapa pekerjaan yang masih aku handle, September selesai, ujar Angga Wijaya. Setelah bercerai nanti, Angga Wijaya akan berhenti menjabat sebagai manajer Dewi Persik. Angga Wijaya telah menemukan pengganti untuk manajer Dewi Persik. Betul, kayaknya digantikan juga sekarang sama yang kemarin bareng sama kita juga, ujar Angga Wijaya. Kini, Angga Wijaya mengaku tak saling komunikasi lagi dengan Dewi Persik. Nggak, nggak komunikasi lagi, ujar Angga Wijaya. Di sisi lain, Angga Wijaya mengaku telah siap menyandang status duda. Angga telah mempertimbangkan risiko sebelum menggugat cerai Dewi Persik. Itu sudah saya pikirkan jauh sebelum gugatan cerai, risikonya seperti apa, kedepannya seperti apa, itu sudah aku pikirkan dan aku terima apa hasilnya, ujar Angga Wijaya. Angga Wijaya juga telah introspeksi diri melalui kejadian ini. Iya, saya introspeksi diri atas kejadian ini, yang bisa nilai diri kita kan orang lain, saya nggak bisa nilai diri saya sendiri, ujar Angga Wijaya. Sementara itu, Angga Wijaya mengaku cocok dengan Dewi Persik. Hanya saja, Angga Wijaya mengatakan bahwa berpisah merupakan keputusan terbaiknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!